Intro Hai teman, kembali berjumpa dengan saya Javerly Di video ini kita akan bahas cara membuat grafis Instagram Stories Menggunakan tools Adobe Spark Dan buat yang belum tau, Adobe Spark ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan Untuk membuat visual-visual atau grafis yang menarik untuk keperluan storytelling di internet Seperti misalkan membuat grafis untuk akun media sosial, membuat landing page, dan lain sebagainya Nah, termasuk kita juga bisa pakai Adobe Spark ini untuk membuat grafis Instagram Stories Jadi ini akan sangat membantu untuk teman-teman yang aktif melakukan Instagram Marketing Ataupun yang ingin tampilan akun Instagram ini jadi lebih menarik Nah, bagaimana cara membuat grafis Instagram Stories pakai Adobe Spark? Berikut langkah-langkahnya Pertama, kita kunjungi dulu alamat spark.adobe.com Dan pastikan teman-teman sudah punya akun Kalau belum bisa start now for free, bisa daftar dulu Tapi kebetulan di sini saya sudah punya akun, jadi saya tinggal login ke akun Adobe Spark saya Di sini saya sudah berhasil login ke akun Adobe Spark Dan kita tinggal klik tombol ini, create new, lalu pilih opsi post Dan kita bisa memilih untuk start from scratch atau kalau kita mau menggunakan template yang sudah ada juga bisa Di sini misalkan ada berbagai pilihan Kita bisa klik yang pada pilihan Instagram Story Dan sekarang kita bisa atur tampilan template-nya, kita sesuaikan sesuai kebutuhan yang kita inginkan Di sini kita bisa pilih dulu layout yang dipakai pada Instagram Story, grafis Instagram Story-nya Kita bisa pilih layout yang sesuai kebutuhan kita Kemudian di sini kita bisa atur border dan cell untuk Instagram Story kita Kita coba atur seperti ini misalkan Kemudian di sini ada berbagai pilihan lain seperti pilihan untuk desain, kemudian color, layout, study, kemudian juga bisa di resize Nah kalau misalkan kamu ke menu resize, ini kamu bisa ubah nih grafis yang kamu kerjakan itu jadi grafis apa Misalkan di sini kita template-nya adalah Instagram Story Tapi ketika kamu ke resize, selalu kamu pilih opsi lain Maka grafis ini bisa berubah ukurannya sesuai grafis lain yang mau kamu buat Contoh kalau kamu klik Twitter header, nanti dia akan berubah menjadi header untuk akun Twitter Atau kalau kamu ubah jadi Youtube Channel Art, itu akan diubah menjadi ukuran untuk Youtube Channel Art dan lain sebagainya Tapi karena di sini kita buat Instagram Story, jadi kita pakai opsi yang Instagram Stories Nah ke bagian desain, di sini juga bisa pilih template-template lain yang misalkan juga akan berpengaruh ke template kamu Jadi kamu bisa pilih style-style atau pilihan desain lain yang juga bisa kamu pakai untuk dipakai di template kamu Juga ada fasilitas undo di sini untuk meng-undo jika ada yang ingin kamu perbaikin Nah sekarang kita bisa atur gambarnya di sini, tinggal klik pada icon replace Dan kita bisa upload foto sendiri atau kita bisa gunakan stok foto dari internet Dari Adobe Stock, Dropbox dan lain sebagainya Contoh di sini saya akan menggunakan foto gratis dari internet Saya tinggal klik pada foto yang akan dipakai Kemudian setelah kita memilih gambar, kita bisa atur filter yang dipakai pada gambar tersebut Kalau mau pakai filter apa atau tampilannya seperti apa, itu bisa kita atur Kemudian text juga bisa kita ubah Kita klik pada text yang tersedia di template Lalu kita bisa atur style text-nya kita Kemudian kita bisa atur jenis font yang digunakan Dan lain sebagainya Kemudian kalau kita klik pada text-nya, kita juga bisa ubah text-nya Kita juga bisa atur format penulisan text-nya Dan ukurannya juga bisa kita perbesar Di sini kita bisa atur juga spacing dan tampilan text-nya Kemudian kalau kita klik pada warna di sini Kita bisa atur warna yang dipakai pada Instagram stories-nya Tetap pada grafis-nya Kita tinggal pilih warna yang sesuai Kalau sudah Di sini juga ada opsi untuk menambahkan identitas brand kita Tapi harus mengupgrade akun Adobe Spark-nya Dan Oke misalkan kalau ini sudah selesai Kamu bisa unduh gambarnya dengan klik tombol download Atau kalau kamu masih mau memperbaiki atau menambahkan memodifikasi tampilan grafisnya Kamu juga bisa lakukan lagi Intinya Pilih template-nya Atur ukuran Lalu pilih layout Dan Selanjutnya kamu bisa atur gambarnya Bisa atur text dan lain sebagainya Sudah kita akan coba download Oh iya termasuk tadi Kita juga bisa tambahkan hal-hal lain Seperti misalkan kalau kita mau tambahkan foto tertentu Kamu bisa ke menu add Ke sini Dan bisa tambahkan icon Text atau foto dan lain sebagainya Seperti ini misalkan Dan tampilan text-nya juga bisa kamu atur Font-nya Lalu format penulisan dan lain sebagainya Termasuk warna juga bisa diatur Dan kamu bisa atur penempatan text tersebut Kalau misalkan ingin menghapus elemen Tinggal klik delete Dan Element tadi akan terhapus Jika sudah tinggal di download Proses download sudah berlangsung Dan Inilah contoh Grafis instagram stories yang sudah berhasil Saya buat pakai Adobe Spark Seperti ini Kemudian disini juga ada opsi share Kalau kamu klik tombol share disini Dan Kamu bisa share langsung grafisnya ke Facebook Ke Twitter Atau menggunakan link Oke sekian video tutorial kali ini Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Selamat mencoba dan semoga bermanfaat